Marwarar Sirait berpamitan dari PDIP, hal ini disampaikannya langsung usai mengunjungi kantor DPP PDIP, Senin 15 Januari 2024 malam. Saat berpamitan, mantan Ketua Taruna Merah Putih, organisasi sayap PDIP itu turut mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum PDIP Megawati, Soekarno Putri hingga Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Sesudah saya berdoa dan berdiskusi dengan orang terdekat, teman-teman terdekat, saya memutuskan untuk pamit dari PDI Perjuangan, kata Marwarar saat ditemui. Marwarar mengatakan itu di dalam mobilnya berwarna hitam dengan nomor pelat B27770SXR. Marwarar memakai baju kemeja putih dengan corak gambar daun. Kepada awak media, Marwarar mengaku bertemu dengan Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Utut Adianto dan Wakil Bendahara Umum PDIP Rudianto Jen. Saya sudah ketemu dengan Bapak Utut Adianto Wakil Sekjen dan juga Bapak Rudianto Jen. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Mega, Pak Hasto, dan jajaran partai karena selama ini sudah mengizinkan saya berbakti melalui PDI Perjuangan, ucap Marwarar. Ia turut membeberkan alasannya meninggalkan PDIP, salah satunya adalah mengikuti langkah politik Presiden Jokowi Dodo, Jokowi. Namun ia tak memerinci apakah alasan itu adalah mendukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, tidak seperti PDIP yang mengusung paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Pak Utut sahabat saya, Wakil Sekjen DPP PDIP, saya izin pamit dari PDIP, sampaikan salam hormat kepada Ibu Ketua Umum, Ibu Mega, dan Mas Hasto Sekjen, dan teman-teman para senior, kata Marwarar, dalam video yang diunggah di akun media sosialnya Senin lalu. Ara Sapaan Akrab Marwarar menyampaikan salam kepada kader senior dan junior PDIP, serta Taruna Merah Putih atau TMP. Ara menyampaikan permintaan maaf kepada jajaran DPP dan kader PDIP. Saya doakan PDI Perjuangan tetap menjadi partai besar yang memperjuangkan Pancasila, memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan keadilan, tutur dia. Belum diketahui apa langkah politik Marwarar ke depan, namun mundurnya Marwarar ini di tengah hubungan antara Presiden Jokowi dan Megawati Soekarno Putri yang dikabarkan sedang renggang. Kerenggangan ini terlihat ketika Jokowi memilih melakukan lawatan ke luar negeri saat haut ke-51 PDIP pada 10 Januari 2024 lalu. Ini adalah pertama kalinya Jokowi tak menghadiri puncak peringatan hari lahir partai itu selama ia menjabat Presiden. Dalam kesempatan itu, Ara juga mengatakan akan memilih mengikuti langkah Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Saya percaya dan saya cocok hati saya dan nurani saya dan Bapak Jokowi banyak memanusiakan rakyat Indonesia dan juga kami dan juga seperti yang saya mencatat, tingkat kepuasan publik terhadap Bapak Jokowi sangat tinggi. Terima kasih telah menonton!